Intro Kasurabaya membeli topi, mampir nonton dangdut palapa Yang nonton video ini sambil ngopi, ayo langsung komen kopinya apa Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru lagi Berjudul Hellhound yang dirilis pada tahun 2024 Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang ingin pensiun Tapi malah harus berhadapan dengan bos gangster paling berkuasa di Thailand Nah, tapi kalian pasti akan terkaget-kaget karena orang yang bermain sebagai gangster Pernah jadi gangster beneran Loh, dan orang itu adalah Panya Ye Mumpai Nah, kalian juga gak bakal tau namanya susah begini Tapi yang pasti saya jamin film ini pasti akan sangat realistis sekaligus beradrenalin So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar, dan inilah Hellhound Film dimulai dengan sebuah pengakuan dosa dari pembunuh bayaran bernama Loreno Yang dikenal sebagai sosok paling brutal dan bengis di dunia kriminal Dan sepertinya dia sudah lelah dan ingin membuka lembaran baru Lalu di dalam bilik pengakuan, Loreno menceritakan semua dosanya kepada seorang pastor Dan pastor itu pun mendengarkannya baik-baik Akan tetapi dosa yang dilakukan Loreno sangatlah ekstrim Dimana dia sudah menjadi pembunuh sejak masih bocil Mendengar penjelasannya, sang pastor pun teringat pada sesuatu Dan tidak disangka-sangka, ternyata Kisah bocil yang diceritakan oleh Loreno adalah masa lalu pastor tersebut Setelah pastor itu menyadari, Loreno langsung mengurungnya di dalam bilik pengakuan dan Beberapa hari kemudian, Loreno pergi ke Thailand untuk menemui teman lamanya yang bernama Vitaya Dan dia juga merupakan seorang pembunuh bayaran sekaligus makelar yang sering memberi pekerjaan untuk Loreno Tapi beberapa tahun terakhir, dia memutuskan rehat sejenak dan tinggal di tengah hutan untuk menenangkan diri Vitaya kemudian mengajak Loreno untuk masuk ke dalam rumahnya yang sederhana Dan ternyata mereka berdua sudah sepakat untuk menerima satu pekerjaan terakhir sebelum pensiun sebagai pembunuh bayarin Vitaya lalu menjelaskan misi yang harus dijalankan oleh Loreno Tapi sebelum itu, dia memberi tahu bahwa yang menyewanya adalah seorang wanita kaya raya bernama Julia Dan wanita itu rela bayar mahal jika Loreno berhasil menghabisi orang yang telah membunuh sang ayah Namun misi ini tidak akan mudah karena orang yang harus dibunuh adalah bos gangster bernama Tar Tapi kalau dilihat dari kelakuannya yang Jahanam, kita panggil saja dia Samidi Selain itu, Loreno juga harus menghabisi pacar si Jamet yang bernama Neil Karena sama-sama terlibat dalam pembunuhan ayah Julia Dia adalah bos gangster paling berkuasa di Thailand Yang merupakan gembong narkoboy, perdagangan manusia dan juga pengedar bakso borak Akan tetapi, gangster yang wajahnya penuh tato ini memiliki kebiasaan aneh Dimana dia adalah seorang lelaki yang suka colok sana-sini wanita maupun lelaki Sekaligus mantan pacar dari ayahnya Julia sendiri, Lou Dan setelah mendengar penjelasan dari Vitaya, Loreno pun siap memberutal untuk yang terakhir kalinya Di waktu yang bersamaan, Samidi terlihat sedang menyiksa seorang bule gondrong Yang tidak mau menyerahkan tanahnya kepada si Jamet Dan Samidi yang mendengar penolakan itu pun langsung murka hingga akhirnya Karena sudah tidak tahan dengan siksaan itu, si bule pun menyerah dan mau menyerahkan tanah miliknya Namun ketika dia sudah tanda tangan, Samidi malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi bule tersebut Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Noi Seorang pria perkasa berbadan kekar yang sedang mangkal di depan lampu merah Di sini dia terlihat sangat iri dengan Neil yang merupakan pacar Samidi Karena Noi juga ingin merasakan rudalnya bos gangster tersebut Tidak berselang lama, Loreno muncul di tempat itu Lalu masuk ke dalam warung remang-remang untuk mengawasi Neil Dan ketika larut malam, dia mendekati wanita itu dan mengajaknya untuk pulang bersama naik bajai Neil yang merasa risih pun menolak ajakan Loreno Tapi setelah ditawari uang yang banyak, dia langsung berubah pikiran dan manci ke dalam bajai Dan karena sudah bayar, maka Loreno tidak jadi mengantarkannya pulang dan langsung tancap gas ke Oyo terdekat Namun dia tidak sadar ada anak buah Samidi yang mengikutinya dari kejauhan menunggangi Scoopy kreditan yang sepertinya belum lunas Sesampainya di Oyo, Neil mengatakan kalau dia adalah seorang janda anak satu sambil menunjukkan foto putri kecilnya Melihat itu, Loreno tidak banyak bicara karena dia akan segera membunuhnya Tapi tidak lama kemudian, Neil melihat sebuah foto yang jatuh dari saku pembunuh tersebut Dan dia pun terkaget-kaget karena itu adalah gambar dirinya dengan Samidi Padahal dia belum pernah bertemu dengan Loreno Alhasil dia pun berteriak histeris hingga akhirnya anak buah Samidi datang dan langsung Meskipun anak buah Samidi berbadan bongsor dan mukanya mirip Kratos Loreno tetap mampu menghabisinya dengan sangat brutal Tapi sayangnya, Neil berhasil kabur dari Oyo tersebut Dan mau tidak mau, Loreno harus pergi dari sana sebelum anak buah Samidi yang lain datang ke sana Untuk itu, dia pun memanggil Sopir Bajai yang tadi malam Dan ternyata, Sopir Bajai bernama Somsak itu adalah temannya Vitaya Yang bertugas untuk menemani Loreno dalam misi ini Dan dia merupakan seorang petarung Muay Thai yang pernah juara satu di Kabupaten Bangkok Tanpa banyak basa-basi, Somsak pun mengajak Moreno untuk bersembunyi di sebuah tempat Hingga situasinya aman terkendali Sesampainya di tempat persembunyian, Somsak terlihat khawatir Karena Neil berhasil kabur Karena sudah pasti, Samidi akan memburu dan membunuhnya Namun, Loreno malah terlihat sangat santui Di waktu yang bersamaan, Samidi baru saja mendengar kematian anak buahnya Dan tentu saja, dia sangat murka kepada Neil karena mau diajak nganu oleh pria lain Dan disini wanita itu terlihat lebih seperti budak daripada pacar Karena Samidi memang lebih sayang kepada cewek kak daripada cewek kak Neil kemudian mengatakan kalau Loreno sedang mengincar dirinya Dan juga Samidi terbukti dengan foto yang dia lihat di Oyo tadi malam Setelah mendengar penjelasannya, dia menyuruh anak buahnya yang bernama Padim Untuk mencari dan menangkap pembunuh bayaran itu bagaimanapun caranya Singkat cerita, Padim dan anak buah Samidi lainnya mendatangi Oyo untuk mencari jejaknya Loreno Tapi setelah bertanya kepada warga sekitar, mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti Hingga akhirnya, Padim melihat seorang bocil yang sangat mencurigakan Dan tanpa pikir panjang, dia mengerahkan anak buahnya untuk menangkap bocil tersebut Bocil yang ketakutan itu pun langsung berlari sambil minta tolong kepada kakeknya Tapi meskipun kakeknya mirip Master Kung Fu, dia tidak mampu melawan Padim dan kawan-kawan jametnya Dan akhirnya si bocil pun terpaksa menuruti keinginan para jamet dengan menunjukkan foto Somsak Malam harinya, Loreno Dam Somsak pergi ke sebuah tempat yang mengadakan tarung jalanan Namun tujuan mereka bukan untuk bertarung, melainkan ingin menemui mantan pembunuh bayaran yang bernama Paul Dan dia adalah teman lamanya Loreno Mantan pembunuh itu lalu menyambut mereka berdua dan mengajak keduanya berbincang di apartemen mewahnya Tapi disini saya merasa kesihan kepada Somsak karena Paul tidak menawarinya minum setetes air pun Tahu gitu, tadi mending beli aqua dulu di warung Madura Setelah minum-minum, Loreno pun langsung meminta bantuan Paul untuk menemukan Samidi Akan tetapi, Paul malah membacot ngalur ngidul mulai dari cerita tentang simpanse, debat capres, sampai perceraian Ria Ricis Setelah membacot selama 3 jam 2 menit, akhirnya Paul memutuskan untuk membantu Loreno Alhamdulillah Saat akan pulang, Somsak terlihat ragu dengan Paul Dan dia pun bertanya, apakah Loreno percaya kepada mantan pembunuh tersebut Dengan santuinya, pembunuh itu menjawab kalau dia tidak percaya kepada siapapun termasuk Somsak Beberapa saat kemudian, Somsak pulang ke rumah untuk menemani neneknya Tapi tidak disangka-sangka neneknya sudah dibunuh oleh anak buah Samidi Dan tiba-tiba para jamed yang membunuh neneknya masuk untuk menghabisi Somsak Akan tetapi Berkat skill Muay Thai yang luar biasa, akhirnya dia mampu menghabisi para jamed Tapi sialnya, Fadim muncul di saat Somsak sudah terluka Dan akhirnya, petarung itu pun dihajar habis-habisan Di waktu yang sama, Samidi baru saja selesai anu-anuan dengan Noi si tulang lunak Lu Dan setelah itu, dia pun langsung membayarnya sesuai tarif yang berlaku Kemudian dia pergi karena masih ada urusan lain Walaupun Noi kelihatan masih belum puas Singkat cerita, Samidi pun kembali ke markasnya Untuk menginterogasi Somsak mengenai kejadian yang terjadi kepada Nil Tapi Somsak tidak mau buka mulut dan bahkan mengaku Belum pernah melihat wanita tersebut Samidi yang tahu kalau dia berbohong Menyuruh anak buahnya untuk memotong jari Somsak Kemudian, dia merampas HP milik petarung itu Dan langsung menghubungi Loreno lewat video call Dan tanpa basa-basi, Samidi menantangnya untuk mendatanginya Kalau mau menyelamatkan temannya itu Setelah menyiksa Somsak Tatapan Samidi tiba-tiba kosong Dan langsung teringat dengan masa kecilnya yang sangat kelam Dimana dia sering melihat ayahnya membunuh orang Dan dari situ, dia mulai ketularan sifat ayahnya yang brutal Hingga dia menjadi seperti sekarang Kembali ke masa kini Samidi menyuruh Fadim CS Untuk membuang Somsak ke sungai Bengawan Solo Dalam keadaan terikat Karena dengan begitu Somsak akan tenggelam dan mati secara perlahan Tapi untungnya Somsak mampu naik ke permukaan Dan setelah itu Dia meminta tolong kepada driver Sopiput yang lewat Untuk mengantarkannya ke penginapan Loreno Dan seketika Loreno pun langsung mengobati lukanya Kemudian Somsak menceritakan semua kejadian yang menimpanya Termasuk Fadim yang membuangnya ke sungai Akan tetapi hal tersebut membuat Loreno jadi curiga Dan menurutnya Samidi CS sengaja membiarkan Somsak hidup Agar bisa melacak keberadaannya Atau dengan kata lain Samidi telah menjebak mereka berdua Dan tanpa membuang waktu Loreno langsung mengajak Somsak untuk pergi dari sana Sebelum para jameet mengepung tempat tersebut Namun sialnya Anak buah Samidi Sudah berada di luar hotel Dengan membawa senjata lengkap Yang dibeli dari mamat gun shop Dan mau tidak mau Loreno harus membrutal saat itu juga Setelah menghabisi mereka semua Dia membawa Somsak ke tempat Paul Untuk mengobati lukanya yang semakin parah Sembari menunggu dokternya datang Paul memberitahu Loreno Bahwa Samidi akan datang ke arena tarung jalanan Dan itu adalah satu-satunya kesempatan Untuk menghabisi jameet tersebut Tapi meskipun begitu Paul menyarankan agar Loreno mundur dari misi ini Karena Samidi memiliki pasukan yang sangat banyak Tak lama kemudian Dokter yang dipanggil ke rumah itu datang Namun naasnya Dia tidak bisa menyelamatkan nyawa Somsak Karena sudah kehabisan darah Dan saat mendengar itu Loreno terlihat sedih dan terpukul Padahal kalau masih hidup Somsak Mungkin bisa menjadi sopir bajai profesional Keesokan harinya Loreno bertemu dengan Fitaya Dan mengatakan kalau Somsak sudah menjadi almarhum Mendengar kabar tersebut Fitaya pun turut berduka cita Dan sama seperti Loreno Dia juga merasa kasihan kepada almarhum Somsak Yang meninggal di usia emasnya Kasian Somsak Mana masih muda Belum juga sempat lihat neneknya dilantik Jadi petugas KPPS Eh udah almarhum aja dia Singkat cerita Loreno meminta bantuan Fitaya Untuk melawan Samidi dan antek-anteknya Akan tetapi Dia juga telah mengajak Paul Untuk bergabung Sedangkan Fitaya Memiliki masa lalu yang kelam Bersama orang tersebut Fitaya pun bercerita Bahwa 30 tahun yang lalu Dia dan Paul Masih bekerja sama Sebagai pembunuh bayaran Lalu pada suatu hari Mereka Ditugaskan untuk membantai Satu keluarga Dan pada saat itu Fitaya merasa tidak tega Karena targetnya Adalah keluarga yang harmonis Tapi di sisi lain Paul justru tidak peduli Dengan hal itu Karena dia anak broken home Hingga pada akhirnya Mereka berdua benar-benar Menghabisi semua orang Yang ada di keluarga tersebut Termasuk seorang bocil Yang tidak bersalah Dan gara-gara itu Fitaya menjadi trauma Lalu memutuskan Untuk menjauh dari Paul Di waktu yang sama Samidi sedang bersama Noi di sebuah oyo Tapi disini Noi terlihat sedang marah Kepada bos gangster itu Karena lebih memperhatikan Pacar wanitanya Daripada dia I Tidak terima dengan perkataan Noi Samidi pun langsung Melakukan KDRT Kasian yang melihat Noi dipecut pakai sabuk Sampai nangis Harusnya sampai diinjek Kepalanya juga Sementara itu Loreno Akhirnya berhasil Membujuk Fitaya Untuk membantunya Lalu tanpa buang waktu Lalu tanpa buang waktu Mereka bertemu dengan Paul Untuk membuat rencana penyerangan Dan intinya Mereka akan menghabisi Samidi Di arena tarung jalanan Tapi Paul meminta Agar mereka melakukannya Setelah pertarungan selesai Karena dia Sudah masang taruhan Singkat cerita Mereka bertiga Langsung beraksi Dan disini Loreno membantu Fitaya Untuk Menyiapkan senjata Yang baru dikirim Dari mamat Gansop Cabang terdekat Ketika sedang merakit Pistol Fitaya Tiba-tiba Bercerita Tentang agama Dan surga Sementara itu Loreno Justru tidak percaya Dengan Tuhan Karena dia Adalah temannya Paman Coki Di lain pihak Paul sedang menonton Pertarungan Sembari mendekati Samidi Sekaligus berjaga-jaga Kalau ada Yang berjalan Di luar rencana Lalu beberapa saat kemudian Loreno dan Fitaya Masuk ke gedung pertandingan Lewat jalur belakang Tapi sialnya Mereka malah dikepung Oleh anak buah Samidi Dan baku tembak pun Terjadi dengan sangat brutal Gara-gara pergelutan itu Fitaya tertembak Di bagian perut Dan hal tersebut pun Membuat Loreno marah besar Kemudian pembunuh berdarah dingin itu Mengambil besi pembatas Dan langsung Setelahnya Loreno menuntun Fitaya Ke arena tarung jalanan Tapi menurut ibu-ibu Yang berjaga di sana Pertarungan tersebut Sudah selesai Dua jam yang lalu Mendengar itu mereka pun terkejut Bukan main Karena ternyata Paul telah membohongi mereka Tentang jadwal pertandingannya Di sisi lain Luka tembak Fitaya Semakin parah Sehingga dia Tidak sanggup berjalan lagi Dan akhirnya Dia menyuruh Loreno Untuk melanjutkan misinya Sekaligus menghabisi Paul yang telah berhianat Sementara itu Anak buah Samidi Kembali berdatangan Dan Fitaya pun Memutuskan Untuk menghadang mereka Sampai titik Darah penghabisan Wajah sampai keputing Ujar orang Banjartu Dan berkat pengorbanan Fitaya Loreno pun Berhasil mendatangi rumah Paul Dengan selamat Di sini Dia langsung menodongkan pistol Ke arah si Jamet Yang tega menghianatinya Hingga membuat Fitaya terbunuh Tapi bukannya muhasabah diri Dia malah cengar-cengir Saat mendengar Kematian Fitaya Melihat kelakuan Paul Yang sangat wadau itu Membuat Loreno Semakin marah Lalu tanpa membuang waktu lagi Dia pun memaksa si Jamet Untuk mengantarkannya Ke markas Samidi Karena ternyata Selama ini Paul sudah bekerja sama Dengan bos gangster tersebut Dan ketika Loreno Hendak turun dari mobil Tiba-tiba Setelah menghabisi Paul Loreno masuk ke markas Samidi Yang cukup besar Dan ketika sudah berada di dalam Dia diserang oleh anak buah si Jamet Yang langsung dia balas dengan sangat epic Dan ketika sudah berada di dalam Selanjutnya Dia masuk ke dalam ruangan lain Dimana Anak buah Samidi Lagi dangdutan Bersama cewek-cewek kabupaten Sontak Mereka pun ketakutan Melihat Loreno Yang bersimbah darah Dan tanpa buang-buang waktu lagi Loreno Langsung mencari Samidi Tapi para Jamet itu Tidak mau memberitahunya Alhasil Loreno pun Kembali membrutal Tanpa ampun Di waktu yang sama Samidi dan Neil Sangat terkejoet Ketika Noi Mendatangi mereka Sambil menodongkan senjata Wadaw Disini Noi tampak sangat cemburu Melihat pujaan hatinya Sedang bersama dengan Neil Dan karena dia sudah tidak tahan lagi Akhirnya Noi menembak Samidi Saat itu juga Lalu tidak berselang lama Loreno masuk ke ruangan tersebut Dan langsung Beberapa hari kemudian Loreno memutuskan Untuk pensiun Dan tinggal di gubuk Milik Vitaya Selain itu Dia juga beralih profesi Menjadi tukang kayu Tapi pada hari itu Dia kedatangan tamu Tak diundang Yang ternyata adalah Julia Orang yang telah menyewa jasanya Disini Julia ingin menepati janji Untuk membayar Loreno Dengan uang yang sangat banyak Dan bahkan Dua kali lipat Dari kesepakatan awal Namun Pembunuh itu Tidak mau menerima Uang tersebut Untuk menghormati Kematian sahabatnya Dan Julia pun Tidak mengerti Dengan penolakan Loreno Padahal Menurut Julia Tuhan Telah membantunya Untuk mengadili Orang-orang jahat Jadi seharusnya Loreno Juga turut bersyukur Seperti dirinya Akan tetapi Pembunuh itu Sama sekali Tidak percaya Dengan Tuhan Karena kalau Tuhan ada Seharusnya Dia mencegah Kejahatan Di dunia ini Loreno lalu menentang Julia Untuk bertaruh Jika dalam waktu 60 detik Tuhan tidak membunuhnya Maka Tuhan itu Tidak ada Dan sebagai taruhannya Dia akan menembak Julia Saat waktunya habis Dan ternyata Setelah membunuh Julia Loreno berjalan-jalan Di tengah hutan Sambil mencari Kayu bakar Namun Tiba-tiba Dan ternyata Yang menembak Loreno Adalah seorang bocil Kematian Yang dikirim langsung Oleh Tuhan Alias ajab itu nyata Dan Film pun tamat Dengan sangat-sangat-sangat Apa Dari film ini Kita belajar Untuk menjaga sikap Serta Kata-kata Apalagi Yang berkaitan Dengan Tuhan Dan Jangan pernah meremehkan Sinatron ajab Indosiar Karena sesungguhnya Itu Adalah peringatan Untuk kita semua Segitu dulu Untuk hari ini Saya Toby Mewakili pemakan Beres Bulog Mengucapkan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Kamsya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton